Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan Bedah Standar Akreditasi Puskesmas 2003 Oke, ini adalah konten baru ya Jadi beberapa konten ke depan kita akan spesifik bahas tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Jadi pada tahun 2023 ini Puskesmas, Klinik Praktek Mandiri Dokter Itu juga punya standar akreditasi masing-masing Nah, standar akreditasi ini uniknya seperti standar akreditasi rumah sakit Banyak yang bertanya ke kami apakah dokumen kami itu bisa dipakai di Puskesmas Saya sih tidak bisa memastikan Cuma sepertinya antara Puskesmas dan rumah sakit itu punya beberapa perbedaan Jadi sebelum kita jawab pertanyaan tersebut Kita coba cek dulu bagaimana sih standar akreditasi pusat kesehatan masyarakat Khususnya pada video kali ini adalah Poin tentang K3 Puskesmas Soalnya jadi untuk K3 di Puskesmas itu ada di standarnya admin atau administrasi dan manajemen Yaitu di poin ke namanya apa ya Mungkin namanya itu bab 1 ya Bab 1 mungkin Jadi ini K3 itu ada di sini Bab 1 tentang manajemen, fasilitas, dan keselamatan Oke, coba kita cek ya K3 di Puskesmas itu ngapain aja sih Apakah serumit rumah sakit atau justru lebih sederhana Kita lihat Nah ini juga yang uniknya Standar ini juga mengikuti gaya-gaya rumah sakit teman-teman Jadi kalau di standar akreditasi rumah sakit kan ada yang namanya Penjelasan maksud dan tujuan ya Nah kalau di standar akreditasi puskesmas ini Namanya itu adalah pokok pikiran Oke, mana ya? Kita masih belum nemu Oke Jadi nanti ke depannya kita akan coba spesifik Nge-breakdown atau membedah Bagaimana sih standar akreditasi puskesmas? Oke, ini dia Jadi puskesmas menyelenggarakan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja 1.3.6 Oke, pokok pikirannya adalah Pekerja mempunyai resiko terpapar infeksi Oke, sama ya Program pemeriksaan kesehatan Oke, ini juga sama seperti rumah sakit Program K3 juga meliputi promkes dan kesejahteraan pegawai Nah, ini mungkin sedikit berbeda Oke, kalau di rumah sakit ini biasanya masuk ke programnya HRD atau SDM Lalu yang keempat, pegawai juga berhak mendapatkan pelindungan Nah, atas tindak kekerasan Ini sama ya, seperti MFK 4 ya Oke 3 atau 4 Lalu untuk memahami mereka melaporkan cara dirawat menerima konsumsi Nah, ini juga sama seperti MFK MFK berapa ya? Tentang kesehatan kerja Kayaknya MFK Kesehatan kerja itu kayaknya masuknya PPI ya Di MFK juga harusnya ada sepertinya Lalu untuk puskesmas melakukan MFK tindak lanjut Nah, ini sama Dalam lalu dari petugas K3 yang menggunakan program K3 Oke, ini penunjukkan SDM ya Sama juga Oke, lalu apa aja EP-nya? EP-nya itu adalah ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dan program K3 puskesmas Serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3 Oke, kalau kita bacanya ini sepertinya spesifik di SK ya teman-teman Jadi, puskesmas itu menunjuk orang atau petugas Yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di puskesmas Nah, uniknya disini tuh sebenarnya saya masih belum menemukan elemen penilaiannya sih teman-teman Jadi, kita nulisnya 2A Ayo, atau kita coba cek dulu Ini jadi ada MEP-nya Saya juga pernah dapet file ini Cuma formatnya tuh agak gajelimet ya Ini penuh sekali rasanya nih formatnya Jadi, agak kurang cocok atau kurang enak untuk dibaca Mana K3-nya tadi poin berapa ya? Oh, ini dia nih 1.36 Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dan program K3 Serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 Oke, jadi apa aja sih yang disini? Jadi, 1.3.6 Poin 1 Apa aja yang pertama? Silahkan buat SK Petugas K3 Nah, saya belum baca sih Tentang apa namanya Struktur organisasi K3 di puskesmas Atau pasien kes Cuma Kalau kita lihat standar tadi Standar tadi Ini tuh petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 Jadi, kayaknya kalau disebut petugas tuh bisa berbentuk orang Juga bisa berbentuk tim ya Oke Tapi, namanya K3 itu sebagusnya itu berbentuknya tim gitu Cuma kalau karena lingkupnya puskesmas ini mungkin kecil Jadi, bisa teman-teman siapkan SK petugas K3 Atau SK tim K3 Oke Lalu yang kedua program Tadi sebut siapkan program K3 puskesmas Ini mah sebenarnya program K3 puskesmas Bisa diadopsi dari rumah sakit ya Sebenarnya gitu Karena ya kalau secara keilmuan K3 kesehatan itu ya gitu-gitu aja Gitu, jadi bisa diadopsi Tinggal teman-teman Memodifikasinya Sesuai dengan Karakteristik puskesmasnya Karena puskesmas kan ada dua ya Puskesmas rawat jalan dan puskesmas rawat inap Mungkin kalau yang terawat inap bisa mengikuti Di rumah sakit Kalau untuk rawat jalan Perlu disesuaikan kembali Oke Lalu yang ketiga Ada apa lagi nih Ini baru poin satu ya Evaluasi terhadap pelaksanaan program K3 Oke, yang namanya evaluasi Pasti disebut adalah laporan program Ini bisa bulanan, bisa tribulan, atau bisa juga semesteran Oke, ini untuk poin A jelas ya Disini ada R, D, W, R itu adalah regulasi D itu adalah dokumentasi W itu adalah wawancara Siap Lalu yang kedua Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai Untuk menjaga kesehatan Oke, ini pemeriksaan kesehatan teman-teman Jadi langsung aja 1.3.6.2 Ini adalah MCU Jadi sebelumnya pastikan MCU ini ada di dalam program K3 Puskesmas Jadi kalau sudah ada di dalam program Silahkan teman-teman buat SOP aja sih sebenarnya SOP, MCU, stop Oke Lalu yang kedua Laksanakan Pelaksanaannya itu adalah laporan Dan pastinya kalau sudah di dalam laporan itu Jangan lupa ada tindak lanjutnya Oke Misal Dari 10 yang di MCU Ada satu yang Ampit Nah, tindak lanjutnya ya Dikonsultasikan ke Dokter spesialis terkait Ya, mirip-mirip Seperti di rumah sakit Gitu Oke, ini kayaknya cuma ini aja Nah, yang penting sesuai dengan programnya Ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Makanya Program pemeriksaan MCU-KL1 ini Pastikan ada di dalam program K3 Gitu Oke Kita poin C Ada program Dan pelaksanaan imunisasi Sesuai tingkat risiko Oke Ini seperti standarnya PPI ya Jadi program imunisasi Di K3 sih juga ada K3 Puskesmas Oke Program imunisasi Nah, program imunisasi ini Pastikan juga ada Di dalam program K3 Gitu Jangan sampai gak ada Karena kalau teman-teman membuat programnya tersendiri Itu sayang banget Gitu Kebanyakan program Gitu Jadi mending satu program Sudah mencapai poin Satu sampai empat Gitu Nah, tinggal Membuat SOP aja SOP Pelaksanaan Imunisasi A-S-A Gitu Jadi dalam SOP ini Imunisasi apa aja Wajib diberikan kepada staff Gitu Jika sudah dilaksanakan Ya buat laporan Pelaksanaannya Gitu Simpel ya Lalu yang keempat Apa nih Apabila ada pegawai terpapar penyakit infeksi Nah, dilakukan konserik dan tindak lanjut Nah, ini terkait dengan celakan kerja ya Satu titik tiga Satu titik tiga Satu titik tiga titik enam titik Empat Oke Satu titik tiga titik enam titik Empat Ini Pastikan Ini jadi Untuk Bagi teman-teman yang baru ya Jadi kalau di dunia K3 itu Misalnya ada paparan penyakit Kekerasan Cedera akibat kerja Itu disebut dengan Kecelakaan kerja Gitu Jadi Segala sesuatu yang membahayakan Merugikan pegawai Gitu Baik itu disengaja atau Tidak disengaja Dan berlokasi Di lokasi kerja Itu adalah Namanya Kecelakaan kerja Gitu Jadi teman-teman disini bisa membuat SOP SOP Pelaporan Selakan kerja Lalu Bagusnya lagi ada Rekap Kecelakaan kerja Terus laporan Kecelakaan kerja Dan Investigasi Oke Terus Laporan Tindak lanjut Bukti tindak lanjut Jadi bukan laporan Bukti tindak lanjut Dari poin nomor 3 Ini aja sih Sebenarnya kalau di poskesmas Gak terlalu banyak sih Resiko Resiko Disana ya Beda dengan rumah sakit Tapi pasti ada Gitu Makanya Sekecil Apapun insiden Ada baiknya Di Kepet Gitu Dan dilakukan Pelaporan Gitu Karena ini masuk dalam standar Pasti nanti Surveyor akan Meminta hal ini Gitu Nah uniknya Di Ini yang saya suka Di Standar akreditasi Puskesmas Mereka itu dengan berani Gitu Benar-benar dengan berani Itu memisahkan Antara poin K3 Dengan poin MFK Gitu Oke Beda banget dengan Yang rumah sakit Kalau di rumah sakit Kan dia satu poin Yaitu MFK Gitu Dimana di dalamnya itu Antara MFK Dan K3 Gitu Gak jelas Batasnya dimana Gitu Kalau standar akreditasi Puskesmas ini Ini terlihat jelas sekali Poin tentang K3 Ya memang Membahas tentang K3 Programnya Petugasnya Pemeriksaan Kesehatan kerjanya Terus Program imunisasi Karyawan Dan Tata laksana Kelakahan kerja Nah ini tuh K3 banget Yang sayangnya Di standar akreditasi Rumah sakit Tidak Secara gamblang Dijelaskan seperti ini Gitu Oke Nah Dan di akreditasi Puskesmas Dia terdapat poin Manajemen Fasilitas Dan keselamatan Tersendiri Gitu Nah ini sebenarnya Saya suka nih Ada baiknya rumah sakit Bisa mengadopsi Konsep seperti ini Gitu Karena memang Kalau kita Baca Gitu Atau kita lihat Secara seluruhan Antara MFK dan K3 Ada baiknya dipisah Gitu Biar tidak ada Tidak ada apa namanya Tidak ada Kecanggungan mungkin Karena banyak orang yang Menganggap MFK itu K3 K3 itu MFK Tapi batasannya Tidak jelas Gitu Oke Di rumah sakit Kalau teman-teman lihat Pasti ada tim MFK sendiri Ada tim K3 sendiri Padahal Intinya itu sama Gitu Oke Oke Mungkin dari Saya sekian Oke Untuk pedas Tantara Tidak Khususnya Tentang K3 Video selanjutnya Kita akan bahas Terkait dengan MFK Apa sih Bedanya dengan K3 Dan Apakah Ada bedanya Dengan MFK di rumah sakit Oke Terima kasih Terima kasih Kesempatannya Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa